Oke baik teman-teman jadi kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini kita ada di chapter kedua Dan di chapter dua ini nanti kita akan belajar tentang kelas kata namanya conjunction atau kata hubung Jadi seperti namanya conjunction atau kata hubung ini nanti di dalam kalimat itu fungsinya menghubungkan dua gagasan Lebih tepatnya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat Jadi subjek predikat di kalimat itu boleh lebih dari satu gak apa-apa sebenarnya teman-teman Nah tapi ada syaratnya ketika kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat Misal kalau ada dua subjek, dua predikat maka kita butuh satu conjunction Atau kalau dibalik, kalau kita menemukan conjunction di soal maka pastikan subjek predikatnya nanti harus ada lebih dari satu Nah jadi misalnya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman di soal menemukan struktur seperti ini Conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek predikat, kira-kira teman-teman Di titik-titik disitu berarti tempatnya siapa? Predikat That's right, berarti disini kan berarti kita kehilangan predikat, right? Kemudian contoh lagi Misal kalau teman-teman di soal menemukan struktur subjek predikat, titik-titik subjek predikat berarti titik-titik Conjunction Tempatnya conjunction, that's right Terakhir teman-teman, contoh ya Misal teman-teman menemukan subjek predikat conjunction, titik-titik, itu tempatnya siapa? Subjek predikat Betul, jadi subjek sama predikat Nah kurang lebih secara konteks atau penggunaan conjunction itu seperti ini teman-teman Jadi conjunction ini tidak wajib muncul Tapi ketika dia muncul nanti kalimat pastikan kalau memiliki lebih dari satu subjek predikat Nah tapi sayangnya conjunction ini dibagi ke dalam dua kategori atau dua jenis Yang pertama conjunction ini ada yang namanya fanboys, ada juga yang selain fanboys Nah fanboys sendiri cuma singkatan teman-teman F-nya itu adalah for, A-nya adalah and, N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so Dengan masing-masing artinya ya Jadi for kalau dia conjunction artinya karena, bukan untuk Kalau for yang artinya untuk atau demi itu adalah preposisi teman-teman Nah tapi kalau for yang artinya karena dia adalah conjunction Nah sama kayak and artinya dan, nor juga tidak, but, tetapi, or, atau, yet, namun, so, sehingga Nah kalau teman-teman menemukan ada kata yang termasuk ke dalam kelas kata conjunction Tapi dia bukan miliknya fanboys atau bukan for and nor, but, or yet, so itu berarti miliknya yang selain fanboys Yang sebelah kanan teman-teman Contoh sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi kita punya for Di selain fanboys kita punya conjunction because atau since Itu artinya karena Walaupun since juga bisa diartikan sejak teman-teman Nah selain because sama since yang artinya karena kita punya when, once, us artinya ketika Kemudian ada where artinya dimana Kemudian which, who, that, artinya yang Nah ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan unik Atau penggunaan khusus dari conjunction which, who, that, yang artinya yang ini teman-teman Nanti kita pelajari di hari ke-10 ya Untuk sementara yang perlu teman-teman pahami kalau ada which, who, that, artinya yang berarti itu adalah conjunction Kemudian berikutnya ada that juga bisa berarti bahwa Ada while artinya sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat Kemudian ada every time atau whenever artinya kapanpun Although artinya meskipun Whose yang diikuti kata benda ya Contohnya whose daughter artinya yang putrinya atau yang anak perempuannya Misalnya kalau whose car, yang mobilnya Misalnya whose house, yang rumahnya seperti itu Kemudian ada juga the way house sama us artinya sebagaimana atau seperti Dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide ya teman-teman Pokoknya nanti kalau menemukan conjunction atau kata yang kita cek di kamus Kelas katanya ternyata conjunction Selain for and nor but or yet so itu miliknya yang selain fanboys Tapi kalau for and nor but or yet so itu adalah conjunctionnya fanboys Seperti itu Nah sekarang pertanyaannya gini Kenapa fanboys sama selain fanboys itu kan dua-duanya sama-sama conjunction Tapi mereka kenapa kok dibedakan Nah karena ada perbedaan di penggunaannya teman-teman Yaitu di penempatan Nah kalau fanboys atau for and nor but or yet so tadi Itu ditempatkannya hanya bisa di tengah-tengah kalimat Dia nggak boleh di awal kalimat Jadi misalnya teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat di soal Dan titik-titiknya di paling depan itu kan berarti kita butuh conjunction Tapi di paling depan berarti jangan pilih yang fanboys Kalau di pilihan ganda di awal dengan fanboys jangan dipilih teman-teman Karena fanboys tidak boleh di awal kalimat seperti itu Sedangkan conjunction selain for and nor but or yet so tadi Atau selain fanboys tadi Itu tempatnya boleh pindah di awal kalimat Boleh juga di tengah-tengah kalimat Jadi nanti kalau ditulis pola kalimat atau rumus biasanya kita nyebutnya Nah itu nanti kalau fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat Itu bentuk kalimatnya cuma satu teman-teman Subjek predikat, koma Kemudian fanboys, subjek, predikat Sedangkan conjunction selain fanboys Karena tempatnya conjunctionnya bisa pindah-pindah Nanti ada beberapa contoh pola kalimat Contohnya disini ada tiga Yang pertama ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat Jadi mirip kayak fanboys bedanya nggak ada komanya ya Walaupun boleh juga dikasih koma Tergantung informasi conjunction subjek predikatnya penting atau tidak Seperti itu ya Kemudian bisa juga berbentuk subjek Conjunction subjek predikat, predikat Atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat Seperti itu Kemudian perbedaan yang terakhir adalah Conjunction fanboys ini teman-teman Tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja Oke saya ulangi lagi Conjunction yang fanboys tadi Itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja Atau istilahnya paralel ya teman-teman Sedangkan conjunction yang selain fanboys Hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat Nah contoh teman-teman Kalimat yang menggunakan fanboys ya Contohnya seperti ini I love apples, oranges, sorry I love apples, I love oranges, and I love mangoes Nah itu kalau diartikan saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga Kalau teman-teman lihat disitu ada tiga subjek, tiga predikat ya I love semuanya Itu subjeknya I, predikatnya love Nah itu bisa kita rangkap karena sama informasinya teman-teman Jadinya I love apples, oranges, and mangoes Nah kalau sudah dirangkap seperti ini Kalau teman-teman lihat Disitu ada conjunction fanboys and Tapi subjek predikat kalimat ini cuma satu Subjeknya I, predikatnya adalah love Yang dihubungkan dengan fanboys disini itu hanya objek teman-teman Ada tiga objek disitu ya, yaitu apel, orange, sama mango Seperti itu Jadi fanboys, kalau teman-teman menurunkan fanboys Hati-hati ya, karena dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat Nah tapi kalau conjunction yang selain fanboys tadi Hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat Contoh teman-teman I love apples because they are a source of vitamin A Kalau diartikan saya suka apel karena Itu ada conjunction karena ya Mereka adalah sumber vitamin A Nah itu ada subjek They, predikat lagi are Di depan sudah ada subjek yaitu I Predikatnya adalah love Nah ini bisa kita balik teman-teman Nanti kalau kita balik Because the apples are source of vitamin A I love them Seperti itu Jadi karena apple adalah sumber vitamin A Aku menyukainya Seperti itu Nah secara materi sudah selesai Mungkin ada yang ditanyakan dulu tentang conjunction Sebelum kita ke contoh penerapannya ke soal Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman Maaf mister mau diulangi yang selain fanboys Oke yang selain fanboys Miss ya Baik Jadi yang selain fanboys ini Dia tidak selalu Eh sorry kebalik maaf Jadi kalau yang selain fanboys itu selalu menghubungkan dua subjek dua predikat Atau hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys di kalimat Pastikan subjek predikatnya nanti Ketika jawabannya dimasukkan ke titik-titik Itu nanti memiliki dua subjek dua predikat Supaya lengkap seperti itu ya Nah contohnya seperti ini I love apples because they are a source of vitamin A Nah itu kan kalau kita analisa ada subjek I Predikatnya adalah love Ada conjunction because Subjek lagi they Predikatnya adalah R disitu Nah ada satu conjunction dua subjek dua predikat Kalimatnya lengkap Nah conjunction subjek predikat ini bisa kita pindah di depan Walaupun gak semua CSP ya Cuman yang CSP yang ini bisa teman-teman Jadinya because apples Atau gak apa-apa deh pakai D juga gak apa-apa Jadi because they are a source of vitamin A Koma I love apples Seperti itu Atau because apples are a source of vitamin A I love them Misalnya seperti itu Intinya sama Karena apple adalah sumber vitamin A Saya menyukainya Saya menyukainya Seperti itu Gimana misalnya apakah sudah dapat maksudnya Untuk conjunction selain fanboys Ya terima kasih Oke dapat ya Oke Kemudian ada pertanyaan Mister boleh dijelaskan contoh penggunaan yet Oke Nah kalau untuk contoh Biar lebih akurat ya teman-teman Biar gak ngaco Kita buka kamus Kita cari yet yang Sebentar Tolong saya dikasih tahu Kalau layar teman-teman Sudah pindah ke kamus ya Sudah mister Oke thank you miss Kita cari kata yet teman-teman Nah cari yet yang artinya Sorry yang dia conjunction ya Karena yet itu memiliki arti lain Kalau dia jadi adverb Artinya biasanya Not yet itu belum Kalau yet aja berarti apa teman-teman Sudah gitu ya mungkin I haven't asked him yet Nah itu Saya belum menanyainya Tapi kalau yet yang disini Yang conjunction Bukan yang adverb Oke Berarti cari ke bawah lagi Cari yang yet dia conjunction Nah ini teman-teman Yet yang kedua Kelas katanya adalah Conjunction Nah artinya Used to introduce a fact Situation or a quality That is surprising After what you have just said Jadi Digunakan untuk Apa namanya Memperkenalkan suatu fakta Situasi atau keadaan Yang mengejutkan Setelah Setelah atau tentang Apa yang barusan kamu katakan Contoh ya teman-teman Kelly was a convicted criminal Yet many people admired him Jadi kalau diartikan Kelly merupakan seorang Kriminal yang convicted itu Berarti kriminal yang sudah terbukti gitu ya Tapi atau namun Banyak orang Mengaguminya Nah itu subjek pertama adalah Kelly Predikatnya was Terus koma diikuti fanboys teman-teman To conjunction berarti ya Subjeknya adalah many people Predikat lagi yaitu admired Seperti itu mis Nah untuk contoh yang yet Yang dia itu bukan menghubungkan Dua subjek dua predikat Contohnya yang ini Gak ada koma sebelumnya Jadi A story that is strange yet true Sama kayak A story that is strange but true Jadi sebuah cerita Yang aneh tapi nyata Seperti itu Gimana mis apakah dapat Dari contoh yang di kamus Untuk penggunaan yet Misang Gina Gimana mis apakah dapat mis Atau masih bingung Kalau bingung di mana Oke sudah ya Baik Kemudian ada pertanyaan lagi Berarti nanti salah satu Cara analisanya Adalah cek Subjek predikat ya kak Betul Sama kayak materi hari pertama Makanya kemarin saya sampaikan kan Materi hari pertama itu Akan kita pakai Sampai Semua chapter structure selesai Alias itu nanti Bakal kita Selalu pakai teman-teman Kenapa Karena di dalam kalimat Itu wajib Harus ada subjek predikat Maka teman-teman harus pastikan Subjek predikatnya hilang atau tidak Jadi kita butuh apa Subjeknya atau predikatnya Seperti itu Karena itu yang paling penting ada Nah nanti kalau teman-teman Ketika mencari subjek predikat Menemukan kalau subjek predikatnya itu Lebih dari satu Nah itu adalah materi kita hari ini Ya jadi subjek predikat itu Boleh muncul lebih dari satu Seperti itu mister Nah kalau sudah kita cek Ternyata subjek predikatnya Lebih dari satu Maka disitulah kita membutuhkan Conjunction Seperti itu Kemudian sir Boleh dijelaskan ulang Yang halaman pertama Halaman pertama itu Yang mana mis maksudnya Sebentar Oh mungkin maksudnya yang PPT tadi ya Sebentar saya kembali ke PPT dulu Atau bingungnya di mana mis Maksudnya Halaman pertama itu Maksudnya bingungnya di mana Yang halaman pertama Ini Nah kira-kira bingungnya di mana mis Fanboys sama Selain fanboys Oke jadi perbedaan fanboys Sama selain fanboys ya Nah kalau fanboys Itu tempatnya ya Itu hanya bisa di tengah Kalau yang selain fanboys tempatnya Boleh di tengah Boleh di paling depan Seperti itu Oke Jadi nanti kalimatnya Kalau kita pakai Conjunction fanboys Ketika dia menghubungkan Dua subjek Dua predikat Cuma satu Jadi subjek predikat Koma Dimasukkan salah satu fanboys Kemudian diikuti subjek predikat lagi Nah sedangkan Kalau conjunction yang selain fanboys Itu nanti Karena dia tempatnya Boleh pindah-pindah ya Boleh di awal Boleh di tengah Maka ada tiga kemungkinan Bentuk kalimat Menggunakan conjunction Selain fanboys Jadi ada subjek predikat Conjunction subjek predikat Ataupun subjek Conjunction subjek predikat Predikat Atau conjunction subjek predikat Koma subjek predikat Seperti itu Mister Saya tadi terlambat datang Boleh tadi yang Slide sebelumnya tadi Yang ada contoh fanboys itu Apa aja Boleh di Nah ini boleh Mau di foto dulu Boleh silahkan Miss Atau di screenshot ya Sambil mencari jawaban yang lain Sebentar Dari mana ya tadi Teman-teman maaf Yet apakah sama dengan Batser Nah untuk Untuk yang perlu teman-teman pahami Itu sama Untuk sementara ya Itu sama Gak ada bedanya Teman-teman Ya jadi yet boleh But boleh Seperti itu Memang yang paling sering dipakai Yang but Yet itu jarang dipakai Teman-teman Tapi juga artinya sama Jadi pakai but boleh Yet juga boleh Hanya sinonim Bisa dianggap seperti itu Penggunaannya juga sama Karena kelas katanya sama Seperti itu Gitu Mister Jadi gak ada bedanya ya Kemudian Kemudian Sebentar Jadi selain fanboys Selalu harus ada SP Setelahnya Betul Miss Jadi Kalau ada conjunction Selain fanboys Maka kalimatnya Pastikan teman-teman Harus ada dua subjek Dua predikat Atau subjek predikatnya Gak boleh cuman satu Seperti itu Oke Kemudian Apakah bisa Conjunction fanboys Bertemu selain Fanboys dalam satu kalimat Terus cara bedainya Sangat bisa Mister Cara bedainya Gimana maksudnya Cara bedainya Fungsinya Atau Jadi gini Conjunction yang Selain fanboys Itu pokoknya Kalau teman-teman Menemukan conjunction Kelas kata conjunction ya Tapi selain for And nor but or yet so Berarti itu conjunction Selain fanboys Nah Kalau menemukan For and nor but or yet so Yaudah itu berarti Punyanya fanboys Jadi fanboys itu Dinamanya fanboys Karena namanya Karena jenisnya Teman-teman Ya Disingkat Seperti itu Nah terus mungkin Pertanyaannya maksudnya adalah Gimana kita tahu Conjunction fanboys Yang menghubungkan Dua subjek Dua predikat Dengan conjunction fanboys Yang tidak menghubungkan Dua subjek Dua predikat Mungkin maksudnya gitu ya Jadi conjunction yang Fanboys Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Itu umumnya Kalau penulisan Amerika Teman-teman Itu sebelumnya nanti Ada satu koma Sebelumnya pas Ya Berarti kalau ada satu koma Sebelumnya fanboys Itu fanboysnya Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Tapi dipastikan Satu koma ya Teman-teman Kalau fanboys ini Sebelumnya ada Lebih dari satu koma Misalnya ada dua koma Seperti ini Tidak selalu Jadi fanboys itu Tidak selalu menghubungkan Dua SP Bisa aja yang dihubungkan Predikatnya ada tiga Itu bisa Atau misalnya Objeknya ada tiga Itu bisa Seperti itu Jadi Dilihat komanya Sebelumnya jumlahnya berapa Atau kalau misalnya Tidak ada komanya Berarti itu bukan Menghubungkan fanboys Intinya gini Fanboys ini Menghubungkan dua SP Ketika hanya sebelumnya Ada satu koma saja Kalau misalnya Sebelumnya fanboys Tidak ada satu koma Ataupun komanya Lebih dari satu Berarti itu bukan Menghubungkan Dua SP Seperti itu Karena itu mengikuti Kaedah penulisan Amerika Sistem penulisannya Amerika Karena yang bikin Tufel itu orang Amerika Seperti itu Kemudian Sebentar Apakah sama dengan Batu Sudah tadi ya Saya jawab Sama itu Adanya sinonim Kemudian Penggunaan koma Di tengah Kalimat itu Wajib Jawabannya tidak Jadi Koma Itu umumnya Teman-teman Dipakai untuk Menambahkan Informasi tambahan Entah informasi tambahan Itu berupa Subject predicate lagi Atau tidak Nah tapi Kalau misalkan Ada subject predicate lagi Itu harus dikasih Conjunction Nah biasanya Setelah koma itu Ada conjunction Tidak apa-apa Tidak juga tidak apa-apa Tapi kalau fanboys Itu beda Harus teman-teman Kalau misalkan Mau pakai Conjunction fanboys Yang menghubungkan Dua subjek Dua predicate Maka kita wajib Masukkan Koma sebelumnya Satu Seperti ini Ya Seperti itu Kemudian Mister Kalau contoh Yang kedua itu Bagaimana Dan yet Maksudnya Mister Kalau contoh Yang kedua itu Bagaimana And yet Oh Maksudnya Yang contoh Di kamus tadi ya Nah Jadi gini Yet itu bisa jadi Keterangan Atau bisa And yet itu Sama kayak yet Dan meskipun demikian Gitu ya Atau Namun Sama And yet Yet aja Atau Itu dianggap satu aja Seperti itu Kemudian bisa Contoh lagi Yang yet Gimana ya Contohnya Misalnya Contoh saya ya Teman-teman Misalnya adalah Wawan Misalnya Wawan Atau Misalnya teman-teman Daniel Contoh ya Tidak bisa Bahasa Inggris Bahasa Inggris Sama sekali Misalnya Tidak bisa Tidak bisa Bahasa Inggris Sama sekali Contoh aja ya Teman-teman Tidak bisa Bahasa Inggris Tapi Nilai tufelnya 600 Misalnya ya Contoh Nah itu Kalau di Translate Ke Bahasa Inggris Daniel Is Bad At Inggris Misalnya ya Koma Yet Sorry Yet He Scored Misalnya dia Mendapatkan Score 600 In His Last Test Misalnya Di testnya yang terakhir kali Nah jadi Seperti itu Jadi yet itu Contohnya seperti itu Oke Kemudian Fanboys sama selain Fanboyser Sorry Ya itu tadi ya Ini fanboys sama selain Fanboys Paling susah Karena tayata pakai yet Yetnya di tengah Di belakang Nah kalau di belakang Yet di paling belakang itu Dia bukan Conjunction teman-teman Karena conjunction itu Tidak bisa di paling belakang Conjunction itu artinya Kata hubung Namanya kata hubung Dia menghubungkan Jadi jembatan Nah jembatan Gak mungkin Ujungnya Ujung gak ada lanjutannya Gak mungkin Nanti jatuh Jadi jembatan Atau penghubung Itu fungsinya Menghubungkan Dua hal Gitu ya Atau dua Sesuatu dua Gitu Dua yang berbeda Nah biasanya Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Kalau di dalam kalimat Nah tapi Kalau teman-teman menemukan Yet di paling belakang Itu bukan Conjunction Itu adalah Keterangan Dan itu Biasanya dipakainya Di speaking Jadi kalau di TOEFL Yang structure Jangan khawatir Tidak akan teman-teman Menemukan Yet di akhir kalimat Seperti itu Tapi kalau di listening Mungkin teman-teman Menemukan itu ya Kemudian Sorry mister Di contoh tadi kan Conjunction and Bersama dengan yet Itu memang boleh Berurutannya Tidak apa-apa teman-teman Jadi intinya Maknanya jadi satu Jadi and yet Tapi kalau and but Tidak bisa ya teman-teman Biasanya Pakanya Biasanya But nevertheless boleh Tapi meskipun demikian Itu tidak apa-apa Karena nevertheless adalah Keterangan Jadi sama And yet Dan Kalau diartikan ya Kayak tadi Dan meskipun demikian Seperti itu Atau namun Artinya sama Jadi itu membentuk Satu makna Satu kesatuan Itu kita anggap Satu kata Seperti itu Jadi tidak apa-apa Tapi kalau di soal structure itu Trust me guys Yang asli TS ya Teman-teman tidak akan Pernah menemukan itu Seperti itu Jadi and yet Tidak akan teman-teman Menemukan and yet Itu dipakainya Di speaking teman-teman Atau Kalau kita mau ngomong Atau di listening Nanti kalau teman-teman Tes listening Tapi saya juga belum pernah Menemukan and yet Di listening juga Belum pernah Seperti itu Mister Boleh tahu contoh Yang bentuknya Subject Conjunction Subject predikat Predikat Oke misal sih Nah contohnya ya mis Kalimat yang susunannya Adalah subject Conjunction Subject predikat Contohnya adalah Bahasa Indonesianya dulu ya Anak yang Meminjam Apa misalnya Anak yang meminjam sepeda tadi Misalnya ya Adalah Siapa Robin misalnya Nah ini kalau di translate The child Yang meminjam Sorry Jangan yang meminjam Teman-teman Ini nanti Ini materi kita hari ke-10 Nanti ya Misalnya Anak yang Kamu Panggil tadi Misalnya ya Atau anak yang kamu Siapa ya misalnya Anak yang kamu panggil lah Contohnya Anak yang kamu panggil tadi Adalah Robin Jadi The child Atau the kid gitu ya Atau the boy Boleh kalau cowok Kalau cewek ya The girl gitu Jadi The kid Misalnya ya The kid That Itu conjunction Subject lagi You Called Atau that you just called Gitu ya Was boleh Is juga boleh Teman-teman Ya karena Robin itu Dari dulu sampai sekarang kan juga Robin gitu ya Maksudnya Nggak berubah-ubah Maksudnya dia kemarin Robin Sekarang jadi Wawan Misalnya kan Nggak mungkin Jadi boleh pakai Was Boleh pakai Is Jadi Was Robin Nah itu kalau kita analisa Disitu ada subjek The kid Kata benda kan Nah predikatnya itu di belakang Teman-teman Ya itu was Karena dia nabrak conjunction Nah itu ada conjunction that Subject lagi you Predikatnya you adalah called Jadi conjunction Subject predikat Ya kan Tempatnya Di tengah-tengahnya subjek sama Predikat Seperti itu Jadi kalau kita analisa Subject Conjunction Subject predikat Predikat Seperti itu mis Oke Kemudian Mister Sorry Contoh yang tadi di kamus kan ada A story That is That is Apa tadi ya Itu kan ada dua conjunction Gimana mister Itu tadi bukan kalimat mis Jadi gini Kalau kita kembali ke kamus tadi ya Tolong saya dikasih tahu Kalau teman-teman sudah pindah ke kamus Sudah Sudah ya Oke Nah ini yang saya Blok tadi ya teman-teman Yang saya tebelin Atau saya warna itu Itu bukan kalimat Ini kalau diartikan Sebuah cerita Yang aneh Tapi nyata Itu gak Bukan kalimat Karena itu contohnya gini Bedanya kalimat sama bukan Itu gak ada titik Sama gak ada titiknya Kalau ada titiknya Itu berarti kalimat Udah berhenti Informasinya udah lengkap Tapi kalau gak ada titiknya Itu bukan kalimat teman-teman Ini belum selesai Seperti itu Jadi itu Enggak ada Itu conjunction subjek predikat aja Dan kenapa itu setelahnya That setelah conjunction langsung predikat Nah ini kembali ke yang tadi teman-teman Ada conjunction selain fanboys Yang saya tebelin tadi Yang saya bilang penggunaannya unik tadi Tapi itu materi kita hari ke-10 Oke materi terakhir tentang structure Untuk sementara Yang perlu teman-teman pahami adalah That itu juga conjunction Entah itu yang artinya yang Entah itu yang artinya bahwa Seperti itu Jadi ini bukan kalimat Ini belum lengkap ini Ini harus dilanjutkan Misalnya Saya punya sebuah cerita Yang aneh tapi nyata Titik itu bisa I have a story that is strange but Atau yet true Seperti itu Itu baru bisa dititik Tapi kalau cuma A story that is strange yet true Itu gak boleh dikasih titik Karena belum selesai idenya Sebuah cerita yang aneh tapi nyata Nah ada apa dengan sebuah cerita yang aneh tapi nyata Kan harus ada lanjutannya Atau harus ada sesuatu sebelumnya Seperti itu Oke Kemudian Kenapa N-nya warna biru Oke Ternyata ada yang notice Jadi Defend Boys Itu kenapa kok N-nya warna biru Sedangkan yang lain Warnanya Sorry Layar teman-teman sudah pindah ke PPT lagi Sudah Oke thank you Nah kenapa kok N-nya itu warnanya biru sendiri Sedangkan yang lain warnanya merah Karena ada penggunaan unik Atau penggunaan yang beda Untuk N-NOR ini teman-teman Tapi itu kita bahas nanti di hari keempat ya Untuk sementara yang perlu teman-teman pahami N-NOR itu juga conjunction Intinya ada Kenapa saya warnanya beda Karena ada penggunaan bedanya Atau N-NOR ini agak aneh Agak lain gitu teman-teman Ya nanti kita belajar itu di hari keempat Ketika kita belajar inversi Seperti itu Oke Kemudian Mr. Arti For itu bukan untuk ya For itu juga bisa artinya untuk Miss Tapi dia bukan conjunction Kembali lagi ya Kita ke kamus Tolong saya dikasih tahu teman-teman Kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus Sudah Mr. Sudah ya oke thank you Baik jadi Kalau kita cek di kamus Kata for Ini gak enaknya bahasa Inggris Kemarin sudah saya sampaikan teman-teman Bahasa Inggris itu kadang satu kata Memiliki lebih dari satu arti Nah kalau teman-teman lihat Misalnya cari di kamus Kok ada angkanya seperti ini For angkanya misalnya satu Terus ada angka satu Berarti itu dia memiliki lebih dari satu arti Ataupun kelas kata Nah kelas kata pertama For itu dia bukan conjunction Tapi preposition Artinya untuk Atau demi Seperti itu Ya Nah yang kita bicarakan disini For yang dia adalah For yang dia adalah For yang dia adalah For conjunction Nah itu masuknya ke For yang Sebentar kita lihat Apakah yang kedua Nah for yang kedua mis Dia adalah conjunction Nah artinya Used to introduce the reason Dipakai untuk memperkenalkan alasan Atas sesuatu Nah nanti sinonimnya Sin itu sinonim teman-teman Sinonimnya adalah Because Contohnya adalah I cannot tell whether she is old or young Koma For I have never seen her Nah ini sekaligus menjawab yang tadi Ada yang bertanya Boleh gak satu kalimat Ada conjunction selain fanboys sama fanboys Sekaligus di satu kalimat Jawabannya boleh tadi Contohnya ini Ada conjunction weather teman-teman Dia adalah selain fanboys Tapi disitu ada juga conjunction fanboys Yaitu for Artinya karena Seperti itu Nah ini kalimatnya punya dua conjunction Yaitu weather sama for Maka kalimatnya harus ada tiga subjek Tiga predikat Kita hitung aja Subjek pertama itu adalah I Predikatnya adalah cannot tell Subjek kedua adalah she Predikatnya adalah is Subjek ketiga adalah I Predikatnya have never seen Sebenarnya have seen gitu ya Never itu keterangan Memang keterangan kadang nyempil di tengah-tengah Seperti itu Tapi kita hilangkan pun juga gak apa-apa Tapi nanti beda arti gitu aja teman-teman Jadi itu adalah For yang conjunction Memang bahasa Inggris itu sama kayak misalnya help Help itu bisa dia kata kerja artinya membantu, menolong Dia juga bisa menjadi kata benda artinya bantuan atau pertolongan Sama kayak support Artinya bisa mendukung kata kerja Dia juga bisa artinya dukungan Itu kata benda Nah for disini Yang artinya untuk itu preposisi For yang conjunction itu artinya adalah Untuk atau demi Cara bedanya gimana sir? Nah kalau for yang conjunction Pasti setelahnya subjek predikat teman-teman Jadi kalau ada for setelahnya ada subjek Misalnya I Berarti dia adalah conjunction Atau misalnya ada she Itu kan subjek Kalau objek her teman-teman Itu bedanya Bahasa Inggris Subjek sama objek di pronoun Seperti itu Itu ada bedanya ya Subjek pronoun sama objek pronoun Seperti itu Kemudian Sebentar Mister berarti Sebentar tadi yang mana ya Oke Mister berarti fanboys Itu boleh gak Boleh gak dua subjek dan dua predikat ya Jawabannya boleh mister Nah contohnya yang dia menghubungkan Dua subjek dua predikat aja Nah ini yang bawahnya itu He found it increasingly difficult to read For his eyesight was beginning to fail Nah itu ada subjek he Predikatnya found Ya kan Kemudian setelahnya for Itu ada subjek lagi His eyesight Predikatnya adalah was beginning Seperti itu Kemudian ada pertanyaan lagi Sir penggunaan nor sama dengan not Tidak mister Karena mereka beda kelas kata ya Nor itu conjunction Oke Dia keluarganya fanboys Bisa menghubungkan dua subjek dua predikat Bisa juga menghubungkan bagian kalimat yang sama Atau istilahnya paralel Sedangkan not itu adalah keterangan Atau adverb Yang mana kita pelajari nanti hari ketujuh Jadi beda kelas kata Otomatis di kalimat Penggunaannya juga beda Jadi nanti pun kita akan belajar Penggunaannya no Not Nor sama non Ya di hari ketujuh Kemudian saat speaking Seringkali mendengar Penggunaan that Terus menerus Bisa dijelaskan mister Tentang that ini Tergantung contohnya Jadi that itu memang kelas katanya banyak That bisa artinya itu Materi kita hari ke Nanti hari ke enam That juga bisa artinya bahwa Materi kita hari ini That juga bisa artinya yang Materi hari ini sama materi kita hari ke sepuluh Seperti itu Nah jadi penggunanya sama kayak dalam bahasa Indonesia That yang artinya itu Contohnya Buku itu milik saya That book is mine Setelahnya that diikuti kata benda Nah tapi that itu bisa juga jadi pronoun Atau kata ganti Contohnya That is my book Nah setelahnya that langsung predikat kan That nya itu kata ganti dia Itu adalah bukuku Nah that juga bisa artinya bahwa Dia conjunction Contohnya Saya percaya Bahwa Tuhan itu ada Misalnya I believe that God exists Misalnya seperti itu That juga bisa artinya yang Contohnya tadi ya Anak yang kamu panggil tadi Adalah Robin The kid that you called Atau that you just called Was Robin Seperti itu Lanjut pembahasan soal sir The girl who you called Is my daughter Bisa gak sir? Bisa Gadis yang kamu panggil Adalah anak perempuanku Itu bisa The girl who you called Is my daughter Nah nanti kalau teman-teman Mau berkreasi sendiri Bisa dengan pakai contoh Atau berkreasi dengan Menggunakan contoh yang teman-teman Buat Itu dianalisa sendiri juga gak apa-apa Karena saya sendiri dulu Juga belajarnya seperti itu Kalau udah ada ED Masih boleh pakai WUS Boleh Itu berarti kalau teman-teman Memukan ada WUS Diikuti kata kerja ada ED Itu POP3 Itu pasif nanti Nanti itu kita pelajari Hari ketiga Kemudian mau Mister boleh jelasin Beda penggunaan Who's that sama that Itu materi kita hari ke-10 ya Mister Nanti kita pelajari itu Di hari ke-10 Kemudian kalau pada contoh Kalimat yang Mister kasih Apa boleh His score diganti Dengan his score Jawabannya tidak boleh Karena nanti berubah Yang awalnya subject predicate Menjadi Objek Menjadi Kata benda Karena his score itu Subject predicate Sedangkan his score itu Bukan subject predicate Seperti itu Jadinya his score Oh Kalau jadinya his score is Itu baru boleh Gak apa-apa Kalau ada isnya Gak apa-apa Jadi his score Skornya adalah Itu bisa Karena subjectnya His score itu Predicate-nya adalah Isnya itu Gak apa-apa Kalau ada isnya Tapi jadinya itu Present tense Kalau masalah tense Gak masalah teman-teman Kalau di Atau diganti Was Gak apa-apa Karena kalau Skornya itu Maksudnya berlangsung Terus-menerus Karena kalau kita teskan Skor kita berarti Masih berlaku selama 2 tahun Dan ketika dia Masih masuk ke dalam 2 tahun Masa berlakunya Itu pakai his Gak apa-apa Miss Gak masalah Kemudian mungkin Seharusnya kalimat Utama jadi Pakai uas Pakai uas Juga gak apa-apa Teman-teman Yuk sir Kita masuk Contoh soal Oke Tapi mungkin Ada pertanyaan dulu Lagi Pokoknya Kalau Mungkin ada pertanyaan Dulu dari teman-teman Sebelum kita lanjut Ke contoh soal Gak ada Oke kalau gak ada Saya mute dulu ya Teman-teman Nah sekarang kita Ke contoh soal Oke Baik Ke contoh soal pertama Sebentar ya Nah ini contoh soal pertama Teman-teman Caranya sama Dengan materi kita kemarin Pertanyaan saya adalah Apakah di soal Teman-teman menemukan Ada predikat Kalau ada yang mana Teman-teman Ya ada Occurred ya Betul Itu adalah predikat Teman-teman Subjeknya yang mana A power Failure Power Good A power failure Itu adalah subjeknya Kemudian pertanyaan saya lagi Jangan buru-buru Dicari predikat lagi Ada gak predikat lagi Kalau ada yang mana Predikatnya ya Yaitu when Itu verb dua Dari kata go Nah kemudian subjeknya Yang mana teman-teman The lens Nah berarti Kalau nanti ada dua subjek Dua predikat seperti ini Maka di titik-titik Apa yang kita butuhkan Teman-teman Conjunction Oke dapat ya Jadi disini kita butuh Conjunction Cari ABCD Yang conjunction Nah kebetulan di ABCD Itu conjunction Cuma satu Ada yang tahu Yang mana teman-teman B Ya yang B ya Atau yang Bravo Nah itu keluarganya Fanboys tadi teman-teman Ya kan Fanboys S nya itu adalah So Nah kalau Alpha Charlie Delta Atau kalau Jadi gini Tantangannya teman-teman Memang menentukan Yang mana yang conjunction Yang mana yang bukan Nah itu buka kamus Gak apa-apa Mumpung teman-teman Masih sempat Masih bisa Dan kalau dapat pocket baru Tolong ditulis Ya dengan kelas katanya Supaya teman-teman Nanti memudahkan Untuk mengerjakan Structure Oke Kalau teman-teman Tes nanti Gak boleh buka kamus Langsung di diskualifikasi Nanti ya Ketika real test Asli dari ETS Seperti itu Makanya Mumpung masih bisa Siap-siap Masih bisa persiapan Buka kamus Gak apa-apa Oke Nah yang Alpha itu Kelas katanya adalah Keterangan Kita gak butuh Keterangan Yang Charlie Later itu Bisa keterangan Bisa kata sifat Kita gak butuh Kata sifat Ataupun kata keterangan Yang Delta Sama Next itu bisa kata sifat Bisa kata keterangan Ya kita butuhnya tadi Conjunction Jadi jawabannya Bravo Nah nanti kalau dibaca A power failure Occurred So The lamps went out Kalau diartikan Constrating terjadi Sehingga Lampu-lampunya padam Seperti itu Berarti memang Mesti dihafal ya Mister Hati-hati teman-teman Ini bukan Gaya belajar saya ya Jadi sangat disarankan Untuk Tidak hafalan Nah terus gimana mister Ditulis Teman-teman Ya nanti setelah kelas Silahkan nanti Ikuti rekaman Teman-teman catat Oke Mumpung masih di paus Nah nanti ketika Sambil Latihan Sambil teman-teman Mengerjakan latihan Yang saya buatkan Di Google Drive Silahkan buka catatan Teman-teman sendiri Itu bakal lebih Mengenai Atau Lebih ingat Lebih hafal Dibandingkan Kalau teman-teman Harus hafalan Karena menurut saya Hafalan itu bukan belajar Ya mohon maaf ya teman-teman Maksudnya kalau teman-teman ada yang teknik belajarnya berbeda Tidak apa-apa Misalnya ada yang senang hafalan Tidak apa-apa Tapi menurut saya Jangan Hafalan bukan belajar Kadang kita hafal Tau tapi bingung Itu maksudnya apa Tapi kalau kita sudah tahu maksudnya Insya Allah hafal sendiri Seperti itu Bahkan kita nanti akan bisa melakukan yang namanya cocokologi Ya itu ilmu juga yang Saya nyoba dikit-dikit gitu Ketika Penasaran gitu Ini kalau ada seperti ini Gini juga enggak ya Kalau ada seperti ini Ini juga enggak ya Kan mereka sama kelas katanya Nah ternyata Banyak yang sama Bisa dibilang hampir semua itu sama Seperti itu Jadi enggak perlu dihafal ya teman-teman Nanti tolong ditulis Sambil latihan Sambil dibuka Mumpung masih Mampu masih bisa buka Seperti itu Kemudian Went out Bukanya jadi satu kata serap Boleh Boleh itu dianggap sebagai Frasal verb Atau Jadi dalam bahasa Inggris itu ada Teman-teman namanya Frasal word Nah kalau kata kerja itu namanya Frasal verb Oke Frasal verb itu apa Atau frasal word itu apa Frasal word itu Kata yang terdiri dari Lebih dari satu kata Atau Kalau kita lihat Lebih dari satu kata Tapi itu dianggap satu kata Contoh di depan Itu bahasa Inggrisnya adalah In front of Nah itu kelihatannya ada tiga kata In Kemudian front Kemudian off Nah tapi ini sebenarnya satu kata Teman-teman Artinya adalah di depan Dia satu kata Itu preposition Sama kayak kita bilang banyak A lot of A Lot Of Nah walaupun kelihatannya ada tiga kata Itu sebenarnya satu kata Inilah yang disebut dengan Frasal verb Halo Jack teman-teman Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah ya Sudah ya Mohon maaf tadi saya terhempas ya teman-teman Karena I get a bad connection I had bad connection Oke baik Mari kita lanjut Eh sorry Saya salah meng-share Oke Sudah ya Sudah pindah ke PPT ya teman-teman layarnya Atau masih di kamus? Sudah Sudah mister Oke baik Thank you mister Jadi jawabannya adalah yang Bravo Oh sorry Tadi saya terakhir menjelaskan Frasal verb Jadi dalam bahasa Inggris itu Ada yang memang beberapa Kata Tapi itu dianggap satu kata Itu namanya Frasal word Ada yang namanya Frasal verb Ada Frasal preposition Ada Frasal adjective Dan lain-lain Seperti itu Frasal itu banyak ya teman-teman Mister went out Because terempas Ya tadi saya terempas ya teman-teman Mungkin karena pas membahas went out itu Oke kita lanjut Ke contoh berikutnya Contoh terakhir teman-teman Caranya sama Dicari predikat Pertanyaan saya ke teman-teman Sama seperti biasa Cari predikat Ada gak teman-teman di soal Kalau ada yang mana Wush Oke good Yang pertama ada Wush Subjeknya ada gak Subjeknya Wush No Nggak ada ya Karena disitu titik-titik Good Ada predikat lagi gak Teman-teman Kalau ada yang mana Miss Miss Oke good Ada Miss Subjeknya yang mana I I I Nah nanti karena ada Dua subjek Dua predikat Artinya kita juga butuh Conjunction Karena kan gak ada Conjunction yang menghubungkannya Ya kan Jadi cari di pilihan ganda Yang conjunction Sama subjek Berarti jawabannya disitu Jelas banget ya Delta Yang delta Yang delta ya teman-teman Kalau yang alpha Itu cuman subjek Gak ada conjunction Tadi kan kita butuhnya Conjunction dan subjek Ya kan Kalau yang bravo Cuman conjunction Gak ada subjeknya Kita tadi butuhnya Conjunction dan subjek Kalau yang Charlie Sama itu subjek Gak ada conjunction sebelumnya Gak bisa Nah jawabannya delta Itu ada conjunction Since Subjeknya adalah He Nah nanti kalau dibaca Since he was late I missed the appointment Kalau diartikan Karena dia terlambat Saya ketinggalan acaranya Atau saya ketinggalan janjiannya Seperti itu Gimana Dari contoh Mungkin ada yang ingin ditanyakan Sebelum kita ke contoh soal Atau latihan buat teman-teman Silahkan Lanjut Lanjut ya Baik Kalau gitu disini Sebenarnya di chat apa Tidak ada ya Oke Sepertinya Lanjut ya teman-teman Disini ada Satu soal Waktunya 30 detik Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Sedapatnya teman-teman dulu Salah tidak apa-apa Beda tidak apa-apa Kita belajar ya Sepemahaman teman-teman dulu Nah ada jawaban Bravo 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 Baik Semuanya menjawab Bravo ya Kita cek Seperti biasa Dicari dulu predikat Kalau ditarik dari depan ke belakang Disitu ada verb SCS Yaitu occurs Subjeknya adalah Equilibrium Kemudian Ada predikat lagi Yaitu remains Teman-teman Subjeknya adalah The rate ya Nah berarti disini Kita butuh conjunction Sorry Disini kita butuh conjunction Yang menghubungkan Dua SP Nah kita cek ABCD Yang alpha According to Dia itu satu kata Yang saya sebut dengan Frasal word tadi ya According to itu adalah preposisi Teman-teman Oke Sama kayak in front of In front of juga preposisi Oke Tapi kita tidak butuh preposisi ya Tadi kita butuhnya conjunction Alpha bukan Nah kalau yang Bravo If itu adalah conjunction Nah kemungkinan Bravo berarti bisa Tadi kan kita memang butuh conjunction ya kan Kita tahan dulu Kalau yang Charlie with itu dia adalah preposisi Teman-teman Kita nggak butuh preposisi Oke Kita butuhnya conjunction Nah kalau yang delta Under itu artinya bisa di bawah Bisa ke bawah Nah kalau di bawah dia preposisi Kalau ke bawah dia adalah keterangan Oke Kita nggak butuh keterangan Ataupun preposisi Kita butuhnya conjunction Yaudah berarti jawabannya Eh sorry Jawabannya yang Bravo tadi Nah nanti kalau dibaca Equilibrium occurs in a chemical reaction If the rate of forward and backward reactions Remains the same Over successive and equal intervals of time Seperti itu Nanti kalau diartikan Equilibrium terjadi di suatu reaksi kimia Jika tingkat reaksi maju dan mundur Tetap sama di atas interval waktu yang sama Dan bebas sahabatan Dan disini nggak ada koma sebelumnya teman-teman Dia hanya menghubungkan dua kata sifat saja Bukan menghubungkan dua subjek dua predikat Kemudian ada pertanyaan mister Untuk preposisi Apakah letaknya pasti di awal kalimat Jawabannya tidak mister Nah ini kan di sebelumnya Sorry di paling depan kalimat kan nggak ada preposisi Jadi preposisi itu dia membentuk keterangan teman-teman Contohnya ini ya Ini ada keterangan ini In a chemical reaction Ini tuh preposisi teman-teman Nah preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda Sebagai objeknya Atau objek of preposition istilahnya Jadi preposisi itu juga butuh objek teman-teman Nah supaya dirubah menjadi keterangan Nah ini keterangan Jadi boleh keterangan itu tempatnya boleh di mana-mana teman-teman Contohnya itu ada lagi Keterangan lagi itu Of sampai kata reactions Itu juga keterangan Kemudian over itu juga preposisi ya Kata bendanya itu sampai kata intervals Jadi keterangan di kalimat itu ada berapapun nggak ada masalah Of time itu juga keterangan itu Jadi banyak sekali keterangan Di kalimat itu keterangan ada berapapun nggak masalah Dan tempatnya itu dimanapun boleh Kalau dia menjelaskan suatu kata Tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan Jadi disini In a chemical reaction itu menjelaskan kata octor Kata kerja Oke makanya tempatnya di setelahnya Of forward and backward reactions itu menjelaskan kata the rate Tingkatan Over successive sampai intervals itu menjelaskan kata the same Of time itu menjelaskan kata interval Seperti itu Tapi kalau di depan sendiri juga nggak apa-apa Misalnya di tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya Misalnya ya teman-teman Itu preposisi di paling depan In 1945 Indonesia declared its independence Seperti itu Jadi preposisi boleh di awal Boleh di tengah-tengah Intinya setelahnya preposisi harus ada objeknya Ya untuk dirubah menjadi keterangan Seperti itu Nah nanti kita pelajari preposisi di hari ketujuh mister Kemudian mister If-nya masuk selain fanboys Ya betul miss Karena nggak ada huruf I kan di fanboys Nggak ada fanbis Atau Vianboys kan nggak ada Nah if kan awalnya I Fanboys itu cuma for and nor but or yet so Tadi saya nggak lihat contoh if soalnya berarti Masih banyak ya contohnya yang selain fanboys Betul makanya di bawah tadi saya tulisi ETC etc Artinya yang lain-lain Karena conjunction itu lumayan banyak Atau gini Kalau teman-teman nanti penasaran Atau nanti saya kirimkan deh Koleksi conjunction saya ya teman-teman Nanti kalau teman-teman Saya lupa mengirimkan di grup Tolong saya diingatkan Karena sering sekali lupa Setelah kelas ya Nanti saya kirimkan Conjunction itu apa aja Yang di koleksi saya ya Seperti itu miss Tapi tetap nanti tolong dipindah ya Ditulis sendiri Jadi Jangan cuma di foto atau di print Trust me Kalau cuma di foto atau di print Bakalan hilang teman-teman Seperti itu Oke nanti tolong saya di chat ya teman-teman Atau diingatkan Supaya saya nggak lupa Karena sering banget saya lupa Oke kalau nggak ada pertanyaan lagi Kita lanjut ke nomor berikutnya ya Silahkan dicoba lagi teman-teman Di sini ada satu soal Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke, 30 titik sudah habis Dan ada jawaban They Ada juga bravo Maksudnya they ya Sama bravo, bravo Bravo, 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 bravo Dan saya lihat sepertinya semua menjawab bravo Mari kita cek teman-teman Seperti biasa cari predikat dulu Di situ ada develop Artinya mengembangkan gitu ya Atau memunculkan gitu Fish itu subjeknya Artinya ikan Ini jamak ya Jadi fish itu jamaknya juga fish Gak perlu ditambahkan s atau is Nah sebelumnya itu ada conjunction teman-teman Before itu conjunction Oke, karena setelahnya subjek predikat Setelah koma itu ada predikat lagi Yaitu rely itu verb satu Artinya sama dengan depend Nah sebenarnya lebih akademik kalau depend ya Saya belum pernah menemukan rely di soal struktur tufel yang asli ts Nah tapi sinonimnya biasanya depend Nah tapi di situ belum punya subjek teman-teman Berarti di sini kita kehilangan subjek dari kata kerja rely Cari ABCD yang bisa jadi subjek ya Yang alpha however itu keterangan atau conjunction Gak bisa jadi subjek ya Yang bisa jadi subjek cuma noun atau benda Kalau gak itu pronoun atau kata ganti Oke Alpha gak bisa Kalau yang bravo they itu Dia adalah kata ganti Lebih tepatnya subjek pronoun Ya Atau pronoun yang dipakai sebagai subjeknya sebuah kata kerja Jadi kemungkinan bravo bisa Kita tahan dulu Kalau yang Charlie furthermore itu keterangan Kita gak butuh keterangan sebagai subjek gak bisa Keterangan jadi subjek gak bisa teman-teman Kalau yang delta who Kalau teman-teman nemukan 5W1H di soal struktur tufel Anggap mereka sebagai conjunction Kita gak butuh conjunction Kita butuhnya subjek ya Berarti jawabannya yang bravo Nah nanti kalau dibaca Before fish develop scales They rely on a mochus layer to protect their skin And reduce friction in the water Kalau diartikan Sebelum ikan mengembangkan atau memunculkan Scales itu sisik ya Mereka bergantung pada lapisan lendir Untuk melindungi kulit mereka Dan mengurangi Apa namanya Friksion itu gesekan Di dalam air Seperti itu Oke nice Good job Kemudian ada pertanyaan Verb ink tanpa auxiliary Bisa jadi subjek sir Kalau verb ink tanpa auxiliary Bisa mister Contohnya Memancing adalah hobiku Fishing is my hobby Jadi bisa Jadi salah satu fungsinya verb ink Yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya Itu adalah kata benda Atau istilahnya jaren Tapi ada selain jaren Ada lagi ya Yaitu sebagai kata sifat Namanya participle Nanti itu kita pelajari hari ke-6 Tapi salah satunya benar Mr. Verb ink yang berdiri sendiri Yang sebelumnya gak ada auxiliary Bisa jadi subjek Seperti itu Oke nice Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat Dan ada jawaban Delta 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 Dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab delta ya Kita cek bersama Cari predikat dulu di soal teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ Nah gak ada predikat sama sekali Gak ada kata kerja yang bisa jadi predikat Artinya disini kita butuh predikat ya Subjeknya adalah The archer fish Itu ikan pemanah ya teman-teman Yang bisa meludah itu dia bisa nembak gitu Pakai mulutnya Nah berarti disini kita hanya butuh predikat aja lah Apalagi di soal itu gak ada conjunction lagi Gak ada predikat lagi ya kan Berarti kalimatnya hanya butuh satu predikat saja Nah berarti jawabannya yang delta Good job teman-teman Kalau yang alpha memang ada predikat Tapi karena dia ada conjunction Tidak bisa karena nanti kalimatnya gak selesai Kalau di kalimat cuma ada satu subjek predikat Kita tidak butuh conjunction Kalau should suggester gak apa-apa Karena archer fish itu jamaknya juga archer fish Tapi gak mungkin ada should sama should Itu gak mungkin Tapi kalau misalnya ya Teman-teman menemukan seperti itu Siapa tahu ya Saya belum pernah menemukan Tapi siapa tahu Kalau teman-teman nanti ketika tes menemukan ada subjek Subjek kemudian should sama should misalnya ya VOP1 sama VOPSCS Sedangkan bentuk jamak sama tunggalnya Kata benda di subjek itu kan sama Bisa fish bisa fish Bisa tunggal bisa jamak maksud saya Nah untuk mengetahuinya Kita butuhnya VOP1 atau VOPSCS Atau kita bisa tahunya dia jamak atau tunggal Kita cari pengganti atau kata ganti Nah itu kata gantinya adalah It's teman-teman Di situ it's ya Berarti dia tunggal Tapi kalau di sini there Berarti di sini jamak Nanti pakenya VOP1 Oke karena di situ it's berarti itu tunggal Karena it's itu kepemilikan Yang mana menunjukkan satu Satu benda Seperti itu Oke gitu ya mister Kemudian lagi bahas conjunction Tapi gak ada conjunctionnya Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman Jadi gini Kalau misalnya subjek predikatnya cuma satu Kita gak butuh conjunction Itu kan masalah conjunction juga Tapi kalau subjek predikatnya lebih dari satu Nah itu adalah materi Kita butuh conjunction Jadi salah satu materi di conjunction ini adalah Menuntut teman-teman Tahu gak kapan menggunakan conjunction Nah contohnya ini Ini kan kita gak butuh conjunction Seperti itu Dapat ya Kalau yang Bravo itu jelas banget Salah ya teman-teman Sama yang Charlie Tuh verb satu tidak bisa jadi predikat Yang verb ink Yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya Tidak bisa jadi predikat Materi kita hari pertama kemarin Ya kan Oke kita lanjut lagi Eh sorry Jawabannya delta nanti kalau dibaca The archivish Shoot the jet of water From its mouth To knock insects Of overhanging vegetation And into the water for food Kalau diartikan Ikan pemanah Menembakkan Semprotan air Dari mulutnya Untuk menjatuhkan Menjatuhkan serangga-serangga Dari tanaman-tanaman Yang menggantung Dan ke dalam air Untuk makanan Seperti itu Oke lanjut Jadi for disini artinya untuk ya Bukan karena Karena setelahnya gak ada Subjek predikat Oke kita lanjut Ke nomor berikutnya Dicoba dulu Jangan takut benar 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta Mari kita cek bersama ya Seperti biasa Dicari predikat dulu Disitu ada predikat Yaitu R Ya kan Subjeknya adalah Cats Tarik ke belakang lagi Setelah koma Ada predikat lagi Yaitu R Subjeknya adalah They Berarti disini Kita butuh Conjunction Conjunction aja ya Yang Alpha Memang ada Conjunction Yaitu How Tapi ada predikat lagi Kita gak butuh predikat lagi Kita hanya butuh Conjunction ya Kalau yang Bravo Inspired of itu Satu kata teman-teman Oke Ini namanya Frasal word Yang dinamakan Frasal word itu Seperti ini Jadi dia satu kata Tapi kalau dilihat itu Ada lebih dari satu Nah inspired of itu Artinya sama dengan Despite Yang mana Kelas katanya adalah Preposisi Ya teman-teman Jadi preposisi Inspired of itu Preposisi Dan kita tidak butuh Preposition Nah sekarang yang Charlie Teman-teman Hati-hati ya Because sama Because of itu Berbeda Kelas katanya beda Teman-teman Sama kayak Inspired of tadi Because of ini Adalah Frasal word Teman-teman Nah kalau kita cek Kata because Di kamus Itu kelas katanya Ada dua memang Because itu yang pertama Kelas katanya Conjunction Because yang kedua Itu adalah Because of Something Atau somebody Maksudnya Because of Nah because of Yang Sorry Because yang ada Of setelahnya Atau because of Itu kelas katanya Adalah preposition Bukan conjunction Jadi itu bedanya Because sama Because of Teman-teman Oke Jadi because of Sama because Berbeda Kalau because Conjunction Setelahnya subject Predicate Tapi kalau because of Itu preposition Setelahnya tidak Boleh subject Predicate Setelahnya preposition Itu harus Objek saja Objeknya preposition Atau kata benda saja Seperti itu ya Nah berarti Jawabannya bukan Charlie Teman-teman Jawabannya adalah Yang delta Even though Kemudian though Atau although Itu adalah conjunction Oke Jadi nanti Kalau dibaca Cats are solitary animals Even though they are able To display affectionate behaviors Kalau diartikan Kucing Itu adalah Binatang Penyendiri Meskipun Mereka mampu Menunjukkan Perilaku-perilaku Penyayang Seperti itu Kalau penggunaan Inspire of itu Gimana Inspire of itu Preposition Artinya juga Meskipun Sama kayak Even though Tapi dia preposition Contohnya gini Meskipun hujan Saya tetap Berangkat sekolah Misalnya Inspire of the rain Misalnya Atau Inspire of the Downpour Hujan lebat I keep going to school Atau I go to school Seperti itu Atau I insist On going To school Jadi Setelah Inspire of Diikuti Kata benda saja Inspire of the rain Atau misalnya Meskipun Apa ya Meskipun Banyak masalah Gitu ya Inspire of The problems Atau Inspire of His many problems Gitu ya Mr. P Always Looks happy Misalnya Mr. P Selalu Tertampak Bahagia Padahal Enggak Misalnya Kemudian Kalau penggunaan Ya itu tadi Inspire of Jadi Inspire of itu cukup Diikuti kata benda saja Setelahnya Untuk menjadi keterangan Nah keterangan Tempatnya boleh di awal Boleh di akhir Berarti setelah Inspire of Wajib Now ya sir Boleh Jawabannya Bisa diartikan Seperti Jadi setelah Inspire of itu Wajib kata benda Atau kata ganti Sebagai objeknya Untuk dirubah Jadi keterangan Eh maksud saya Mis Seperti itu Oke dapet ya Atau kalau misalkan Teman-teman Penasaran dengan Contoh Yang lebih Ilmiah Karena saya biasanya Kalau pas mendadak Disuruh buat contoh Itu kadang Agak aneh Biar lebih ilmiah Biar lebih Teman-teman bisa cek Langsung di kamus Itu lebih banyak juga Seperti itu Kalau because of you Because of you Are Ada Kalau because of you Are gak ada Tapi kalau because you Are ada Nah tapi kalau Because of you Ada Sorry Kalau because of you Aja Itu ada Teman-teman Itu dari lagu ya Because of you I never walk Too far to the side From the side Misalnya Atau too close to the Saya lupa itu lagunya Gimana Itu ya Because of you Blah-blah-blah Blah-blah Gitu ya teman-teman Tapi because of you Are gak ada ya Oke kita lanjut Teman-teman Ke nomor berikutnya ya Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Oke 30 detik Sudah habis Dan sepertinya Saya lihat tadi Jawabannya Alpha Bravo Ada juga delta Antara alpha Bravo Atau delta Mari kita cek bersama Teman-teman Seperti biasa Dicari dulu Predikatnya Oke Kalau ditarik dari depan Ke belakang Cari kata kerja Hati-hati teman-teman Research disini Dia kata benda ya Bukan kata kerja Tarik ke belakang lagi Gak ada kata kerja Sama sekali di soal Sebagai predikat Berarti disini Nanti kita butuh Subject sama predikat Cari ABCD Yang subject sama predikat Oke Yang alpha Ada subject The Antarctic scientist Predikatnya conducted Tapi ada conjunction Kita gak butuh conjunction Kalau subject predikat Cuma satu ya Kalau yang Bravo Ada subject The Antarctic scientist Predikatnya adalah conducted Jadi kemungkinan Bravo bisa Tapi kita cek dulu yang lain Kalau yang Charlie Ada predikat Das Tiba-tiba ya Subjectnya adalah Di Antarctic scientist Ini kebalik Memang nanti ada materi Namanya inversi Bentuk kalimat Yang agak aneh Agak unik Jadi kalimat itu Dibalik Predikat dulu Baru subject Nah salah satu Syaratnya Adanya kata not only Nah cuman disini Yang bikin salah adalah Not only itu Harus ada gandengannya Yaitu But Atau but also Sedangkan disitu Tidak ada but also Berarti kita Tidak butuh not only Oke Nah kalau yang delta Antarctic scientist Itu subject Tapi tidak ada predikat Karena Vob Inc Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya Tidak bisa jadi predikat Ya teman-teman Sedangkan tadi kita butuhnya Subject sama predikat Jadi jawabannya yang Bravo Nah nanti kalau dibaca The Antarctic scientist Conducted research In extreme cold And is isolation Far from home and Sorry Far from family and friends Kalau diartikan Ilmuwan Antartika Melakukan penelitian Di Apa Apa namanya Suhu dingin Yang ekstrim Dan isolasi Isolasi itu Dijauhkan dari masyarakat Gak boleh deket Sama orang-orang Karena mungkin dia Bawa virus Atau sebagainya Jauh dari keluarga Dan teman-teman Seperti itu Oke Kita cek Disitu ada pertanyaan Conducting Verb ink Tidak bisa menjadi predikat Kan mister Betul Verb ink yang berdiri Tanpa auxiliary Sebelumnya Gak bisa jadi predikat Ya Makanya delta salah Kita tadi butuhnya Subject predikat Delta gak ada predikatnya Kenapa research Kata benda sana Untuk mengetahuinya Sebenarnya nanti Ini nyambung Dengan materi kita Hari ketiga Ketika kita mempelajari Lebih jauh Mengenai kata kerja Tapi gini teman-teman Research itu artinya Apa sih Kalau dia kata kerja Ada yang tahu Jangan takut salah dulu Teman-teman Ada yang tahu Penelitian Itu kata benda Kalau penelitian Meneliti Meneliti Nah Coba teman-teman Dalam bahasa Indonesia aja Gunakan kata meneliti Di dalam kalimat Coba Jangan takut salah Teman-teman Boleh Dicontohkan langsung Atau ditulis Juga gak apa-apa Bebas Nah contohnya itu Di chat ada yang menjawab Dia meneliti semut Nah setelah kata meneliti Itu ada kata benda semut Ya kan teman-teman Nah sedangkan disitu Setelah research itu Gak ada objek setelahnya Ya kan Gak ada kata bendanya Dia langsung nabrak preposisi Sedangkan meneliti Itu butuh objek Nah kalau ada kata Yang dia bisa kata kerja Bisa kata benda Sedangkan gak ada Setelahnya gak ada objeknya Maka bisa dengan cara Mengartikan teman-teman Tapi itu materi kita hari ketiga Gak apa-apa Tapi ini karena ada yang bertanya Kenapa kok research bukan kata kerja Karena setelahnya gak ada objeknya Karena research yang artinya meneliti Itu butuh objek Dia meneliti semut Dia meneliti Keadaan suhu di Antartika Nah itu kan objeknya Sedangkan setelahnya research Tidak ada objek Dia langsung nabrak keterangan Seperti itu Jadi menjawabnya seperti itu Kemudian Analisa subjek predikat Sebentar Analisa subjek predikat aja Lebih dari 20 detik Gak apa-apa mister Itu tahapan Saya dulu juga gitu kok Tapi nanti kalau udah terbiasa itu Aman Enak banget Makanya Saya sampaikan tadi ya Atau saya sampaikan juga kemarin Teori itu sebenarnya Saya sampaikan secukupnya Secedikit mungkin Takutnya semakin banyak teori Semakin banyak materi Malah membebani Pikiran teman-teman Atau Apa ya Membebani Ya pikiran kita gitu ya Nah makanya saya kasihkan Yang intinya aja Atau yang penting aja Nah nanti teman-teman Akan kembangkan itu Di kalimat Caranya gimana Kadang itu yang bikin kita sulit Adalah Vokab Makanya di awal saya sampaikan Kalau teman-teman Dapat vokab baru Tolong ditulis Karena Semakin banyak teman-teman Vokabnya Untuk mengerjakan Tovel ini Semakin gampang Tapi kalau Vokabnya teman-teman Kurang Gak perlu Putus asa Karena saya juga merasa Vokab saya juga Masih kurang Banyak teman-teman Masih banyak juga Yang hilang gitu Karena gak saya tulis Kadang menyepelekan Jadi jangan ditiru Jadi tulis aja Apapun yang menurut teman-teman Baru Biar gak hilang Seperti itu Kemudian Jaren nanti dibahas Dari keberapa Mr. Jaren itu Kita bahas Hari ke 6 Tentang Kata sifat nanti ya Ada materi Jaren juga Disitu Kemudian Sir bisa gak ya Next meeting Kunci jawabannya Jangan repetitif Ini jawabannya B sama D Terus Iya kak Saya baru Sadar tadi Oke Mungkin nanti Saya ini ya Saya aca-aca lagi Berarti untuk Jawaban nanti Coba saya ini Saya analisa Saya baru sadar Kalau Bravo sama Delta Terus Malahan Kemudian Kendak berarti Kata baku ya Mr. Gak pake Do research Kendak Do research Boleh juga Setau saya Karena Namanya sinonim Itu namanya sinonim Do Tapi mungkin kendak Itu kata yang Lebih akademik Yang lebih formal Lebih sopan Tapi boleh pake do Yang gak boleh itu Pake commit Walaupun artinya Juga melakukan Tapi gak bisa Kita bilang Commit research Kenapa Itu adalah Apa namanya Jadi Diction Jadi commit Itu artinya Melakukan Untuk melakukan Sesuatu yang negatif Contohnya Committed crime Melakukan kriminalitas Committed suicide Melakukan bunuh diri Commit hoc Melakukan hoax Jadi commit itu Melakukan tapi yang negatif Kalau conduct Melakukan tapi yang positif Seperti itu Jadi itu Vocab juga Dan conduct itu Sering keluar Di Tufel yang asli TS Kemudian Siapa disini Yang habis belajar Tufel Pengen keribat Tuh ada yang promosi Silahkan Karena yang mau keribat Sudah ngantuk Sudah ngantuk Pulang sore kerja Tapi harus tetap Semangat belajar Inggris Oke semangat teman-teman Sir boleh dijelaskan Soal variasi Verb ing Ada verb ing Pake auxiliary is Menyatakan sedang Ada verb ing Memiliki arti yang Itu participle Dan ada verb ing Yang sebagai jaren Terima kasih Baik Teman-teman Verb ing di kalimat Karena ada yang bertanya ya Mau gak mau Verb ing di kalimat itu nanti Fungsinya ada tiga Yang pertama Dia menjadi Yang namanya jaren Atau Kata benda Nah kata benda kan fungsinya Kalau gak subjek ya objek Ya kan Contoh yang di subjek dulu Jaren yang tempatnya di subjek Contohnya adalah Belajar Atau Jangan belajar Misalkan Mengumpulkan perangko Sangatlah menyenangkan Nah itu kalau di Inggris kan Collecting stamps Pakainya is ya teman-teman Karena mengumpulkan perangko Itu intinya Dimengumpulkannya Bukan di perangkonya Oke Yang fun Yang fun Atau yang menyenangkan Itu bukan perangkonya Tapi mengumpulkan perangkonya Jadi kegiatannya Dan jaren itu Gak bisa dihitung Ada kata benda Yang gak bisa dihitung Itu dianggap tunggal Itu kalau diganti Pakainya it teman-teman Sorry I verb teman-teman Oke Nah selain subjek Jaren itu juga bisa Sebagai objek Karena dia fungsinya Sebagai noun Dia berubah fungsi Menjadi noun Seperti itu Nah contohnya Yang tempatnya di objek adalah Saya suka mengumpulkan perangko Nah itu kalau di translate I like Collecting stamps Seperti itu Oke Jadi collecting stamps Itu jaren ya teman-teman Bisa di subjek Bisa di objek Oke Kemudian Eh sorry Selain jaren Verb ink itu juga bisa menjadi Kata sifat Jadi berubah fungsi menjadi kata sifat Namanya adalah Participle Lebih tepatnya present participle Nanti caranya kita bilang Yang me Gitu ya Present participle Itu verb ink yang fungsinya Sebagai kata sifat Contoh ya teman-teman Orang yang menjual es krim Misalnya Orang yang menjual es krim Di depan sekolah Adalah Pak Bowo Misalnya Kesamaan nama Mohon maaf Tidak disengaja ya teman-teman Orang yang berarti The person Atau the man Kalau cowok ya Atau the guy The man Selling Selling Ice cream Sorry Ice cream In front of Our school Misalnya Sekolah kita Adalah Pak Bowo Is Mr. Bowo Atau is Pak Bowo Juga boleh Just example Jadi disitu ada Selling ice cream Yang menjual es krim Itu menjelaskan kata benda Men Dan yang menjelaskan benda Itu namanya sifat Yang punya sifat Itu hanya benda Kucing yang lucu Orang yang baik Mobil yang mahal Nah yang lucu Yang baik Yang mahal Itu kata sifat Menjelaskan kata benda Orang kucing Sama mobil Seperti itu Nah sama Selling disini kan artinya Yang menjual es krim Itu menjelaskan kata Ada yang-yangnya Itu kata sifat Seperti itu Oke Kemudian yang terakhir Dia menjadi Kata kerja Di dalam Predikat Tapi ada syaratnya ya Verb ing ini Supaya dia bisa jadi predikat Harus ada auxiliary-nya Nah auxiliary yang gandeng Sama verb ing itu adalah Dari keluarganya To be Nanti artinya jadi sedang Oke Atau istilahnya Kontinus Seperti itu ya Teman-teman Kontinus itu caranya Kita bilang sedang Nah contoh Saya sedang belajar I am Studying Seperti itu Jadi itu predikatnya Satu kesatuan ya Am sama studying Itu am studying Satu kesatuan Dia adalah predikat Tapi dia Verb ingnya Jangan berdiri sendiri Itu jadi satu Oke Auxiliary verb Seperti itu Gimana mis Dapat ya Untuk penggunaan itu Makasih mister penjelasannya Lengkap Alhamdulillah Siapa disini Abis belajar Tufel Pengen keribat Oh sorry Ini yang tadi ya Setelah like Apa wajib jalan Verb ing Tidak Tidak selalu Like juga bisa diikuti To Like to bisa Like to verb satu Bisa artinya Gak ada bedanya Ya Atau dianggap seperti itu Dianggap gak ada bedanya Seperti itu Walaupun sebenarnya ada Ada kesannya Kalau I like to Itu biasanya artinya Mau dilakukan I like to eat something Artinya saya mau makan sesuatu Atau saya suka makan sesuatu Boleh Tapi kalau I like eating Sandwich misalnya Saya suka makan sandwich Berarti itu sudah pernah dilakukan Makanya suka Seperti itu Tapi itu gak perlu Lalu dipikir Karena gak keluar Di toful structure Seperti itu Kenapa gak pakai The guy who selling Kalau who selling Gak bisa miss Tapi kalau who sells Itu bisa Artinya sama Yang menjual Nah itu materi kita Hari ke-10 Nanti kita akan belajar Yang namanya Reduction Caranya dalam bahasa Inggris Kita mengatakan sesuatu itu Bukan cuma satu Ada banyak Contohnya caranya Bilang yang ini Kita bisa pakai Verb ing Bisa pakai Conjunction Which who that Itu kan juga artinya yang Seperti itu Nanti kita belajar Di hari ke-10 Untuk pemendekan Apa Pemendekan Conjunction Subject Predicate Atau namanya Anak kalimat Seperti itu Demand selling Subject Perbing Tanpa to be Apa bisa 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 Tapi disitu Bukan sebagai predikat Subjectnya adalah Demand Predikatnya adalah Is Sorry Predikatnya adalah Is ini Nah sellingnya disitu Bukan predikat Justru kalau selling ini Kita kasih is Malah salah Karena nanti predikatnya Double Seperti itu Jadi selling ice cream Di sini bukan sebagai predikat Dia sebagai kata sifat Atau istilahnya tadi Present participle tadi Menjelaskan Kata benda man Seperti itu Mister Apakah jaren juga Berada di awal kalimat Bisa Sebagai subjek Contohnya ini Itu kan di awal kalimat Di depan sendiri ya kan Lanjut mister Sir ada jadwal materinya Tanggal per hari Keberapa Penembahasan apa Ada Di hari pertama kemarin Saya jelas Tapi gak ada tanggalnya ya Teman-teman Tapi hari keberapa Seperti itu Di hari pertama kemarin Saya memperkenalkan silabus Hari pertama belajar apa Hari kedua belajar itu ada Nanti bisa dicek lagi Di video hari pertama Oke Yang sedang ini Present continuous ya mister Kalau di contoh ini Present continuous Tapi continuous bukan cuma present ya Misalkan kalau I was studying Itu juga Continuous tapi past Tapi kalau disini Ini konteksnya adalah Present continuous Caranya kita bilang Sedang yang sekarang dilakukan Seperti itu Gimana apakah dapat Atau ada pertanyaan lagi Kalau gak ada ya Baik kalau gak ada Sekarang kita Lanjut ke Nomor berikutnya Teman-teman Dicoba dulu Seperti biasa Jangan takut benar 30 detik Dipulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Time's up Silahkan jawabannya teman-teman Boleh dikirim di chat dulu ya Kemudian kita bahas bersama Ada jawaban Charlie Charlie Dan juga Delta Oke Kita cek bersama Antara Charlie Atau Delta Teman-teman Seperti biasa Cari predikat di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Di situ ada kata kerja Yaitu is Predikat Subjeknya adalah Kata benda The difference Nah kalau dia pakai Akhiran CE Itu kata benda ya Kalau yang pakai Akhiran T Itu kata sifat Nah ini kata benda teman-teman Sebagai subjek Ada predikat Ada conjunction setelahnya Yaitu that Subjeknya fiber Predikatnya adalah use Fiber optic cables Yaitu subjeknya Predikatnya use Kemudian Nah setelah koma Itu ada conjunction lagi Yaitu well Maka setelahnya wajib Kita masukkan subjek Sama predikat Ya Cari ABCD Yang subjek Dan harus urut teman-teman Subjek dulu Baru predikat Oke Jangan dibalik Nanti jadi pertanyaan Nanti Nah yang alpha itu kebalik Ada predikat dulu Baru subjek Bisa ya Kalau yang bravo Ada predikat Nggak ada subjek sebelumnya Nggak bisa Nah yang Charlie ada subjek Coaxial cables Predikatnya use Kita tahan dulu Kalau yang delta Di situ ada predikat Sebelumnya Nggak ada subjek Nggak bisa Nah jawabannya berarti Charlie Ya teman-teman Nah nanti kalau dibaca The difference between Fiber optic and coaxial cable Is that fiber optic cables Use light signals To transmit data While coaxial cables Use electrical signals Kalau diartikan kurang lebih Perbedaan antara Kabel fiber optic Sama kabel coaxial Adalah bahwa Kabel fiber optic Menggunakan sinyal cahaya Atau Ya sinyal cahaya gitu ya Untuk mengirim data Sedangkan Kabel coaxial Menggunakan sinyal-sinyal elektronik Sorry Sinyal-sinyal listrik Atau elektrik gitu ya Karena aku bingung Akhirnya aku menerjemahkan Soal ini Nggak apa-apa Karena kadang kita Kalau tahu artinya Juga itu bisa membantu Tapi hati-hati ya teman-teman Deep reposition Sama conjunction Itu banyak yang sinonim Contohnya because sama because of tadi Contohnya although Sama in spite of tadi Ya kan Artinya sama Tapi mereka beda Kelas kata Otomatis penggunanya beda Seperti itu Nah untuk seperti ini Teman-teman nanti Akan perlu sering-sering latihan Supaya terbiasa ya Ketika tes nanti Itu jadi insting Kalau udah jadi insting Itu enak banget teman-teman Nggak perlu bingung Oh itu conjunction Setelahnya conjunction Itu wajib ada subject predikat Nggak perlu lihat ke belakang Cari langsung subject predikat Itu bisa Nah tapi syaratnya itu tadi Kalau sudah terbiasa Kalau teman-teman baru Bingung itu wajar Ya Gak apa-apa Sering-sering dicoba Makanya yang saya terapkan Adalah latihan bahas Latihan bahas Dicoba lagi ya Ke nomor berikutnya Jangan takut benar 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat tadi ada jawaban alpha Ada juga bravo Ada juga delta Kita cek teman-teman Seperti biasa caranya itu sebenarnya sama aja Nggak ada bedanya Cari predikat dulu Di situ ada is predikat Subjectnya the shoulder Nah mungkin bedanya kita pastikan Subject predikatnya ada berapa Nah di situ ada predikat lagi Yaitu ke next Subjectnya adalah The upper bone The upper arm bone Nah berarti di sini kan kita butuh conjunction Cari A, B, C, D yang conjunction Alpha jelas nggak bisa teman-teman Ini tuh preposisi ya Beda sama conjunction Beda kelas kata Beda penggunaan Oke Alpha nggak bisa Kalau yang bravo Where itu conjunction Kalau teman-teman menemukan 5W1H Atau kata tanya Di soal structure tufo Anggap dia sebagai conjunction Nah kita tahan dulu Kalau yang Charlie ada conjunction Tapi ditambahi subject lagi Nanti subjectnya double Setelah titik-titik kan sudah ada subject Nanti subjectnya 3 Nggak bisa teman-teman Kalau yang delta tidak ada conjunction Kita tadi butuhnya conjunction ya Berarti jawabannya yang bravo Nah nanti kalau dibaca The shoulder is the joint Where the upper arm bone connects the shoulder blade Kalau diartikan Bahu atau pundak gitu ya Adalah persendian Dimana tulang lengan atas Terhubung gitu ya Dengan Maksudnya ini tulang pundak Maksudnya seperti itu Oke kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih telah menonton Oke 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya Sepertinya benar teman-teman Jawabannya bravo delta Bravo delta ya kayaknya dari tadi Atau kita cek bersama Di sini ada predikat can contribute Tapi belum ada subjek ya Kolesterol di sini memang kata benda Tapi sebelumnya ada off Dia menjadi keterangan Off itu preposisi teman-teman Kemudian tidak ada keterangan Sorry tidak ada predikat lagi maksud saya Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan Dua subjek dua predikat Artinya kalimat sudah lengkap Kita hanya butuh subjek saja Yang alpha ada predikat tiba-tiba di depan Gak bisa ya Eh sorry Gak bisa kita gak butuh predikat Kemudian yang bravo ada subjek excessive intake Itu kata benda Kemungkinan bravo bisa Kalau yang charlie two take itu two of one Gak bisa dia jadi subjek Kalau yang delta ada subjek di intake Tapi ada predikat lagi Nanti predikatnya jadi double teman-teman Nah berarti jawabannya bravo lagi ya Nanti kalau dibaca Excessive intake of cholesterol Can contribute to the development of Atherosclerosis Stroke and heart disease Kalau diartikan Konsumsi yang berlebihan dari kolesterol Dapat menyumbang kepada Atau dapat berkontribusikan Dapat berkontribusi kepada Munculnya Atherosclerosis Stroke dan penyakit jantung Seperti itu Lanjut lagi ke nomor berikutnya Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat Ada jawaban alpha Ada juga bravo Ada juga delta Oke kita cek ya Antara alpha bravo atau delta Kita cek bersama teman-teman Seperti bisa dicari dulu predikat Oke Di situ ada kata increase Teman-teman Subjeknya adalah Efforts Nah hati-hati dengan kata Degraded ya Teman-teman Degraded itu adalah Kata sifat Dia verb 3 Nah bagaimana kita bisa tahu Di sebelumnya itu ada kata restore Restore itu To verb 1 Restore itu artinya Mengembalikan Dia butuh objek Teman-teman Nah objeknya itu adalah Ecosystems Berarti degraded itu Tidak mungkin kata kerja Kan restore butuh objek dulu Kalau mau diikuti kata kerja lagi Harus ada objek dulu Nah berarti Degraded ini jadi satu Sama objek ekosistem ini teman-teman Ya dia adalah verb 3 Yang mana dia adalah kata sifat Menjelaskan ekosistem Nah berarti disini sudah lengkap ya Subjek predikatnya Nah tapi kalau kita lihat Di pilihan ganda Yang alpha itu ada predikat Realize Itu verb 1 Bravo itu ada conjunction since Charlie ada predikat realize Delta ada predikat realize juga Jadi Kalau di setelahnya ini Kita mau masukkan conjunction Ataupun predikat Maksud saya ya Ya sekalian Conjunction subject predikat Jadi cari di pilihan ganda Yang CSP Oke Nah kita cek aja ABCD Yang alpha ada subject communities Ada predikat realize Tapi tidak ada conjunction Yang menghubungkan 2 SP nantinya Alpha nggak bisa teman-teman Kalau yang bravo ada conjunction since Subjeknya communities Nah tapi tidak ada predikatnya Bravo nggak bisa Kalau yang Charlie disitu ada subject communities Predikatnya adalah realize Tapi tidak ada conjunction Nggak bisa ya Nah jawabannya yang delta Disitu ada conjunction us Subject communities Predikatnya adalah realize Nah nanti kalau dibaca Efforts to restore degraded ecosystems Increase as communities realize The benefit of healthy environment Kalau diartikan Usaha-usaha Untuk mengembalikan ekosistem Yang terdegradasi Atau yang rusak gitu ya Meningkat Ketika komunitas-komunitas Atau masyarakat-masyarakat Itu menyadari Keuntungan dari Lingkungan yang sehat Seperti itu B salah Karena ingnya Nggak ada To be-nya Ya serbetul Karena nggak ada R-nya disitu Misalnya kalau Since communities are Realizing itu bisa Bisa jadi predikat Bisa jadi conjunction Subject Tapi nggak mungkin Ada dua jawabannya Jadi jawabannya adalah Yang delta Bukan karena Bravo delta Bravo delta ya Teman-teman Saya juga nggak sadar Tadi ternyata Bravo delta juga Oke kita lanjut lagi Ke nomor terakhir Dicoba dulu teman-teman Ini masalah fanboys ya Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke silahkan jawabannya Teman-teman dikirim di chat Saya lihat ada jawaban Alpha sama Bravo ya Ada juga delta Mari kita cek bersama Teman-teman Seperti biasa Cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari kata kerja Sebagai predikat Di situ ada Has raised Nah di tengahnya Ada keterangan Nggak apa-apa teman-teman Itu Keterangan itu memang Tempatnya kadang Nyempil-nyempil Seperti ini Nah subjeknya adalah The worldwide campaign Artinya kampanye Seluruh dunia gitu ya Kemudian Tidak ada Predikat lagi ya Tidak ada Conjunction yang Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Artinya kalimat Sudah lengkap Nah disini Masalahnya adalah Conjunction fanboys Sebelum Titik-titik Itu ada But teman-teman Nah Conjunction fanboys itu Harus menghubungkan Dua yang sama Oke Nah kalau kita lihat Di pilihan ganda itu Kan ada turunan Kata kerja semua Yang alpha itu Kalau nggak Forbes 2 ya Forbes 3 Oke Kalau yang bravo itu Forbes Inc Kalau yang charlie itu Forbes 1 Kalau yang delta Hati-hati teman-teman Yield disini itu beda Dengan yang lain Yield yang di delta itu Dia adalah kata benda Kenapa? Karena sebelumnya Ada kata E E itu artinya Sebuah Seekor Seorang Teman-teman bisa berkreasi Menggunakan kata E Misalnya I have a pen Saya punya sebuah Pena atau pensil Atau ball pen ya Nah ball pen kata benda Misalnya lagi He is a teacher Dia adalah seorang guru Ya kan? Jadi setelah E Pasti kata benda Yield disitu kata benda Teman-teman Oke Nah has disini Dia adalah Forbes SIS Artinya memiliki Sedangkan has yang disoal Itu artinya Sudah teman-teman Dia adalah auxiliary Nah bagaimana kita bisa tahu itu auxiliary Karena setelahnya ada verb lain Ada kata kerja lain Auxiliary verb ini teman-teman Hasnya disini artinya bukan memiliki Tapi artinya Telah Atau pernah Seperti itu ya Nah disini artinya telah Seperti itu Oke nah berarti Beda ya Yang delta ini gak bisa teman-teman Ini gak nyambung Atau beda Seperti itu Nah antara Alfa, Bravo, atau Charlie Nah tadi ya Fanbus itu menghubungkan dua yang sama Supaya kita tahu verb apa Yang bisa dimasukkan di setelahnya but Kita lihat Di sebelumnya but ini Ada verb apa Ternyata sebelumnya but Itu ada has verb 3 Dari keluarganya have verb 3 gitu ya Maka setelahnya but Itu harus diikuti yang sama Yaitu Have verb 3 Atau teman-teman Karena have-nya sudah disebutkan sebelumnya Yaitu has itu ya Gak perlu ditulis lagi gak apa-apa Jadi tinggal verb 3 nya aja Ya Berarti ketemu ya teman-teman Jawabannya kira-kira yang mana Jawabannya adalah yang Alfa Oke Nah karena disitu menghubungkan Raised itu verb 3 Dengan yielded itu juga verb 3 teman-teman Seperti itu Kalau yang Bravo yielding Sebelumnya but itu gak ada verb ini sama sekali di predikat teman-teman Berarti Bravo gak bisa ya Bagaimana dengan yang Charlie Sebelumnya titik-titik kan ada 2 verb 1 Yaitu to conserve Nah itu beda bagian teman-teman Dia letaknya di sebelumnya predikat Jadi subject sama predikat itu adalah Dua komponen yang berbeda gitu ya Jadi ini ada batas Di sini Kalau misalnya mau melihat yang dihubungkan sama but ini Gak boleh melebihi predikat Karena dia letaknya di setelah predikat Seperti itu Nah berarti Charlie gak bisa teman-teman Nanti kalau diartikan gak bisa kalau kita masukkan Charlie Nah delta juga gak bisa ya Karena yang delta itu beda makna Beda kategori Hes yang di delta itu verb SCS Artinya memiliki Hes yang disoal itu artinya telah Dia diikuti verb 3 Dia auxiliary teman-teman Seperti itu Oke jadi jawabannya yang Alpha Sepertinya terputus mister Halo Halo teman-teman Jelas ya Oh di bawah ada tulisan Jelas ya teman-teman Di saya suaranya mister jelas Berarti kalau misalkan Terputus di salah satu Artinya koneksi teman-teman Kalau misalnya terputus semua Berarti Saya teman-teman Misalnya lagi koneksi saya gitu Kemudian Berarti subjeknya apa mister Subjeknya kata benda campaign ini The worldwide campaign Artinya kampanye Seperti itu Itu kata benda ya Berarti semua conjunction itu Harus setara verbnya ya sir Kalau fanboys ya Ketika dia menghubungkan Dua kata apapun Dua apapun intinya Ketika fanboys kan yang bisa menghubungkan Jadi gini teman-teman Conjunction fanboys Itu bisa menghubungkan Dua SP Ataupun menghubungkan Bagian kalimat yang sama aja Nah yang saya sebutkan Bagian kalimat yang sama aja Itu salah satunya adalah Predikat saja seperti ini Nah maka harus Yang dihubungkan itu harus sama Kalau predikatnya present Ya harus present Masa present sama pas nanti beda arti Seperti itu Jadi harus setara ya teman-teman Berarti tidak selalu subjeknya Mengikuti jumlah predikat ya mister Bisa jadi subjek satu Tapi predikatnya dua Nah ini saya jawab Dari contoh yang di awal tadi teman-teman Ini dari contoh yang saya berikan Nah contohnya yang ini Oke Kenapa kok misalnya Bisa menghubungkan predikat aja Misalnya ya Misalnya ada kalimat Saya suka apel Saya suka jeruk Dan saya suka mangga Kalau ada kesamaan Informasi yang sama seperti ini I love I love Itu bisa kita rangkap Jadi satu aja Jadi boleh Tidak disebutkan lagi Boleh teman-teman Jadinya nanti tinggal seperti ini I love apples Oranges and mangoes Artinya sama teman-teman Ya Jadi kalau ada pertanyaan Berarti kalau misalnya Ada dua predikat Apakah subjeknya Boleh cuma satu Jawabannya boleh Berarti itu subjeknya sama Contoh ya teman-teman Saya suka nasi Misalnya ya Saya suka nasi Tapi Tidak suka Misalnya ya Tidak suka Sayur Nah itu ada dua predikat Itu kan kalau di bahasa Inggris kan Seperti ini kurang lebih ya teman-teman Saya suka nasi But But Sorry But hate Vegetables Nah tapi ini untuk fanboys aja ya Teman-teman Itu artinya sama mis Jadi Saya suka nasi Tapi saya tidak suka sayur Saya suka nasi Tapi tidak suka sayur Kan artinya sama Jadi kalau subjeknya sama Tidak perlu disebut lagi Tidak apa-apa Disebut lagi juga Tidak apa-apa Nah itu keunikan Conjunction Fanboys teman-teman Seperti itu Dapat ya Kemudian Sama Misalnya subjeknya ada dua Predikatnya satu juga gak apa-apa Misalnya Ayah saya dan ibu saya Suka nanas My father and my mother Like apple Sorry Like pineapples Nah itu subjeknya My mother sama my father Yang dihubungkan dengan Conjunction and Nah predikatnya cuma satu Yaitu like Nah itu keunikan dari Conjunction fanboys Itu sebenarnya kalau kita pecah seperti ini Ayah saya suka nanas Dan ibu saya suka nanas Nah kalau dijadikan satu Ayah saya dan ibu saya Suka nanas Seperti itu Dapat ya Mungkin ada pertanyaan lagi Itu tadi soal terakhir Teman-teman sebentar Tadi yang tentang Yildid Nah Yildid-Yildid tadi terakhir ya Setelah bet tadi Jawabannya adalah yang alpha Nah nanti kalau diartikan ini Kampanye seluruh dunia Untuk mengkonservasi Konservasi itu Mengembalikan gitu ya Atau merawat Menjaga gitu Untuk menjaga spesies yang dilindungi Telah sejauh ini Merece itu apa Rece funds itu berarti Mengumpulkan Mengumpulkan dana yang sangat besar Tapi Menghasilkan Atau membuahkan gitu ya Membuahkan hasil yang sedikit Seperti itu Pas baca teori Oh gini Masuk ke soal Nah kok gini Semakin banyak ilmu yang Habar Intinya Teman-teman nanti Praktekan ya Jangan cuman Di teori Karena teori Itu wacana Teman-teman Oke Nanti yang paling Yang paling apa ya Yang paling Menggambarkan Teman-teman nanti Di latihan Jadi teorinya Sesimpel tadi Teman-teman Seperti itu Sampai jam Sembilan kurang Gitu Gak apa Baik Tapi sebenarnya Gak ada percayaan Atau nanti ketika Teman-teman ada pertanyaan Ketika latihan Boleh Jabri saya Oke Baik Thank you for today guys Semangat ya Teman-teman jangan sampai Down baru hari kedua ini ya Materi ke belakang nanti Semakin sulit Intinya semangat Saya siap membantu Teman-teman Seperti itu Oke Thank you so much guys I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night guys See you next time Salaam